Intro Ini memang Tarantula Serangga berbulu Ini lihat Bulunya ini sangat lebat Ini untuk memancing mangsanya Jadi dia mengeluarkan bau dan semut akan datang Tapi semut tidak akan bisa mengingit Karena bulunya ini sangat lebat Sepertinya ini bertina Sorry, sorry, ini jantan Kenapa? Kalau bertina Nah ini perutnya lebih besar Kalau jantan Bertina ini lebih besar Ini Ada bubunya Yang bahaya Nah ini, di depannya nih Di mukanya Ini ada dua taring Nanti yang akan melihatkan Nah dua taring ini sangat bahaya Nah itu yang bisa melumpuhkan mangsanya Seperti serangga Ataupun burung Bahkan anak tikus Nah ini, tikus pun bisa dimakan Nah ini bisa dilumpuhkan dulu dengan Apa taring yang ada di depannya ini Mereka ada di sebelah sana Dan mereka berkelompok Yang satu lari Yang lain yang mengikuti Nah karena memang kera itu Dia adalah binatang yang berkelompok Antara 20 sampai 25 Bahkan 30 ekor Dan itu biasanya dipimpin oleh 4 sampai 5 jantan Yang lainnya betina dan anak-anaknya Nah ternyata Untuk menemukan sahabat Ewon Di atas agak susah Kita coba turun Mencari di bawah Cuman Ewon terjebak nih Nah Ewon harus Menyusuri terbing ini Nah turun Aduh, 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 aduh Gimana ini Aduh, 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 aduh Aduh, aduh, aduh Perjuangan Untuk menemukan sahabat Ewon Sangat berat Tapi gak apa-apa Demi sahabat Ewon akan tetap mencari Kera Untuk dikenalkan Ewon capek Nah Biasanya Nah di Batu-batu seperti ini Ini suka ada air Nah air itu biasanya digunakan Untuk minumnya para sahabat Ewon Kera ataupun burung Nah Ewon Haus Ewon akan coba nyari Air untuk Membantu Apa Biar Ewon seger dan kuat Aduh Ntar Ewon tarik napas dulu Ah 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 Lihat, pohon sebelah sana goyang-goyang. Dia turun ke bawah, kita harus mengejarnya. Terima kasih telah menonton! Sahabat Ewon sedang berkumpul di sana. Ewon tidak akan menyerah untuk mendapatkannya dan nanti kenalkan kepada sahabat yang di rumah. Terima kasih telah menonton! 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 Kita coba giring mereka agar mereka turun ke bawah. Ewon akan cari tempat yang lebih luas. Kita lihat, di bawah tidak ada lapang, kita coba giring ke sana. Ini memang tempat atau habitatnya kerah. Nah, di tempat ini. Cuma sayang. Karena tempat mereka, tempatnya makin ruksak. Akhirnya dia turun ke perkebunan warga untuk mencari makan. Kenapa? Karena hutan, tempat tinggal dia, ruksak. Jadi makanannya tidak ada. Kalau di hutan, dia kan di alam liarnya memakan serangga, pucuk-pucukan, atau daun-daun muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!